Intro Hai Sobat, jumpa lagi di Sobat Militer Channel Channel yang mengupas teknologi dan berita militer terkini Pada video kali ini kami menayangkan tentang nasib tank Indonesia Harimau Hitam Tapi sebelum dilanjut, support terus channel ini dengan cara subscribe channel ini Agar Sobat semua selalu mendapatkan informasi terkini Setelah Indonesia dan Turki menandatangani Memorandum of Understanding Pembangunan dan Produksi Tank Medium pada November 2014 di Jakarta Berwarupat Tank Medium Harimau ditampilkan pertama kali pada publik di International Defense Industry Fire atau IDEF 2017 di Istanbul Tank Medium Harimau Hitam yang di Turki dikenal sebagai Kaplan Medium Tank dikembangkan oleh FNSS dan PT Pindad dari Platform Kaplan 30 Tank ini secara khusus didesain untuk kebutuhan Indonesia guna mendukung direct fire dan mobilitas taktis unit-unit TNI Angkatan Darat Dengan John Cockrell 3105 Series Tourette yang dilengkapi dengan meriam 105mm berkarakteristik High Pressure and Short Recoil Gun Harimau Hitam memiliki auto-loader dan dilengkapi pula dengan senapan mesin coxil 7,62mm Menurut data jeans, tank medium Harimau Hitam mempunyai gross vehicle weight 30 ton sampai 35 ton memiliki power to weight ratio 20 hp per ton yang berasal dari mesin diesel berdaya 711 hp Sejauh ini FNSS telah memproduksi dua unit Harimau Hitam sebagai perwarupa yang sudah dikirimkan ke Indonesia untuk menjalani pengujian Pada 2019, Kementerian Pertahanan telah menerbitkan sertifikat lulus uji sertifikasi sehingga dapat diproduksi masal oleh PT Pindad Meskipun tank medium Harimau Hitam dapat dianggap sebagai contoh sukses 7 program strategis pertahanan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia Namun, masa depan pemasaran tank ini masih menjadi tanda tanya Dalam setiap kontrak pengadaan Harimau Hitam pada PT Pindad, BUMN ini harus membelanjakan sebagian uang kontrak kepada FNSS dan John Cockrell Pada tahun 2019, Kementerian Pertahanan telah menandatangani kontrak pembelian 18 unit Harimau Hitam dengan PT Pindad senilai 135 juta USD Namun yang menjadi pertanyaan, apakah program Harimau Hitam masuk ke dalam MEF tahap ketiga tahun 2020 sampai dengan tahun 2024? Hal ini tentu saja perlu mendapatkan perhatian mengingat bahwa pengembangan tank medium Harimau Hitam dimaksudkan untuk penguasaan teknologi kendaraan lapis baja Indonesia Selain itu, tank ini juga dikembangkan agar Indonesia dapat memenuhi kebutuhan tank medium secara mandiri tanpa perlu bergantung pada pasokan luar negeri TNI Angkatan Darat masih mengoperasikan sekitar 100 unit AMX-13 yang dibeli sejak awal 1960-an yang diharapkan akan segera diganti dengan tank medium Harimau Hitam Namun, mengacu pada MEF tahap ketiga, Kementerian Pertahanan berencana melakukan retrofit terhadap 100 unit AMX-13 Agar dapat lebih lama lagi berdinas di Satuan Cavalry TNI Angkatan Darat Situasi pasar dalam negeri yang belum menjanjikan diikuti pula dengan fakta bahwa tank medium Harimau Hitam belum mampu bersaing di pasar ekspor PT Pindad dalam setahun terakhir telah gagal bersaing dengan para pesaingnya dalam tender tank medium di Bangladesh dan Filipina Fakta bahwa tank ini belum berdinas di lingkungan TNI Angkatan Darat juga menjadi tantangan tersendiri bagi PT Pindad untuk memasarkannya di pasar internasional Sementara calon konsumen biasanya mensyaratkan bahwa senjata yang akan mereka beli termasuk tank sudah dibakai berdinas di lingkungan Angkatan Bersenjata Negara Produsen Lalu bagaimana masa depan tank medium ini perlu diketahui bahwa pemerintah Indonesia telah berinvestasi sebesar 30 juta USD dalam program Harimau Hitam Meskipun FNSS memproduksi Harimau Hitam, namun Turki tidak memiliki kebutuhan untuk tank medium dan lebih berfokus pada pengembangan Alte Main Battle Tank Apakah Harimau Hitam akan menjadi salah satu monumen kegagalan pengembangan industri pertahanan Indonesia? Pembelian lebih banyak tank Harimau oleh pemerintah Indonesia jauh lebih penting daripada sekedar berkuar-kuar tentang karya anak bangsa Oke sebat semua, terima kasih telah menonton subscribe channel ini agar selalu mendapatkan update tentang berita dan teknologi militer terkini Terima kasih Terima kasih Terima kasih